Sebagai contoh, model SIR ya, Susceptible Infected Recovery, ini sebagai model kompartemental Untuk penyakit menular yang ditemukan sekitar tahun 1920-an oleh dua orang ilmuwan ya Saya gak lupa namanya, bisa anda cek di Wikipedia juga Teori kompartemental itu sebetulnya menggunakan analogi kecepatan reaksi dalam kimia Di mana kecepatan reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi dua larutan yang akan bereaksi ini ya Walaupun biasanya kalau di kimia itu ada koefisien, ada pangkatnya ya Yang disebut order reaksi ya Nah tapi ini dianalogikan, diambil bahwa dianggap misalnya sebuah daerah itu kayak bejana besar Kemudian ada himpunan orang yang terinfeksi, konsentrasinya atau kepadatan orang yang infeksi itu disebut I Kepadatan orang-orang yang belum terinfeksi dan bisa tertular itu disebut S Maka menurut model SIR itu Ada model dinamika yang paling, yang cukup akurat Untuk menggambarkan dinamika pandemi seperti COVID Demam berdarah Cacar dan berbagai pandemi-pandemi lain Itu yang disebut model SIR ya Susceptible Infected Recovery Nah, apa yang kita amati pada saat COVID itu booming? Banyak sekali scientist yang bekerja dalam puzzle solving SIR ini Berusaha dengan SIR, SIR dan berbagai macam model lainnya Untuk menggunakan data set COVID yang ada ya Data set COVID ini disini menjadi significant facts ini ya Kemudian matching the facts to theory Seberapa cocok, seberapa bisa dimodelkan dengan SIR Nanti kalau nggak cocok SIR dimodifikasi sedikit menjadi SIR Nanti kalau masih belum cocok dimodifikasi sedikit dengan memasukkan vaksinasi menjadi SIR Ya Ada lagi yang membuat kompartemen-kompartemen ya Tapi ini biasanya disebut model kompartemen ya Sampai ada yang menggunakan 9 kompartemen ya Kalau SIR kan 3 kompartemen Sceptible Infected Recovery Termasuk saya bermain disitu juga ya Karena kebetulan bidang saya itu Non-linear dynamical system by Liapunov theory plus model SIR ya Saya menambahkan menerapkan teori Liapunov disana Ya sangat menarik beberapa ya sudah masuk ke jurnal juga tulisannya Nah ini sebagai contoh saja Apa ya Inilah normal science gitu We are working on normal science Dan mungkin bisa di Nanti mungkin saya share beberapa tulisan saya di kompas ya Saya bekerja juga dengan Pak Budi Sulis disini Thank you Pak Budi Sulis ya Dan tim-tim yang lain ya Cukup banyak prediksi kita yang terjadi Jadi saya menulis kira-kira Maret tahun 2021 Jangan jadikan Indonesia itu India kedua ya Dan sangat menyedihkan sekali itu terjadi Dan kemudian waktu sebelum gelembang Omikron terjadi Itu ada tulisan saya juga di kompas ya Karena itu memang bisa diprediksikan dengan menggunakan SIR Apalagi kalau kita tambahkan Liapunov stability analysis Itu menjadi harimau tumbuh sayap gitu Liapunov stability analysis maupun SIR theory itu adalah normal science Dalam bidang saya Paradigma yang sudah kokoh ya Nah yang saya lakukan dan tim ini Mencocokkan fakta ya Mencocokkan fakta-fakta Dan kemudian matching the facts to theory ya Terus kemudian mengartikulasikan lebih lanjut Kita prediksikan Terus kita memberikan juga saran-saran buat pemerintah Apa yang harus dilakukan Ya walaupun mohon maaf ya Sampai sekarang ini masih banyak data-data yang belum kita ketahui ya Nah ini Pak Budi Sulis ini Kalau diminta cerita tentang ini bisa 5 kuliah sendiri tuh Apalagi kalau bicara demikian susahnya Kalau disini cuma determination of significant facts ya Dalam era data science ini Karena kita nggak mungkin mengukur langsung ya Jadi data ini kan kita peroleh dari berbagai sumber Mencari data yang paling bersih aja itu sudah menjadi masalah ya Dan data yang dianggap paling bersih pun sampai sekarang masih cacat ya Karena kita tahu Nggak semua yang sakit itu mau mengukur Kemudian setiap pengukuran itu juga ada false negative dan false positive Demikian banyak hambatan-hambatan ya Sehingga Salah satu wisdom di era data science itu Kalau empirisme kuno itu cukup yakin bahwa pengukuran itu bisa dilakukan Seteliti mungkin Maka saat ini nggak dipercaya lagi itu ya Memang bisalah kita usahakan lebih teliti Lebih sesuai dengan paradigma yang kita pikirkan Tapi tetap gap itu tetap ada ya Nah bagaimana kita menghandle gap itu tuh bagian dari tugas para saintis ya Nah memang di normal science ini Science itu kumulatif ya Dan ini sekarang yang kita sedang tertakjub-takjub melihat Demikian dasar perkembangan dunia digital ini Yang merupakan bagian dari kumulatif science ya Demikian dasar penerapan dari data science dan AI itu misalnya Yang merupakan salah satu contoh dari kumulatif science ya Ya dia kumulatif Sekupnya tumbuh Precision dari prediksinya itu biasanya Tumbuh berkembang jadi better and better Ya itu adalah sifat normal science Ya Nah kemudian Ya normal science itu tentu Apa ya Derajat kebaruan di normal science itu terbatas ya Ya Normal science itu doesn't aim at significant novelty gitu Maka kata Pembimbing Saya Di S3 itu Profesor Dr. Kudrat Sumintapura Allah ya rahm Beliau sudah meninggal ya Mudah-mudahan Allah Luaskan kuburnya dalam kebaikan Beliau mengatakan Kamu menambah satu koefisien aja di sebuah persamaan satu parameter Misalnya Bapak Ibu Berhasil menemukan persamaan reliability ya Menggunakan Weibull Distribution Modified Tambah satu parameter Itu sudah cukup sebagai disertasi dokter Ya Itu sudah sebuah Novelty yang cukup untuk normal science Gak semua orang harus Membalik paradigma seperti Einstein ya Malah kalau semua orang Semua saintis membalik paradigma seperti Einstein ya Science itu gak ada ya Baru 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 lima tahun Paradigmanya udah ganti lagi Udah ganti lagi Manusia gak sempet maju ya Kerjanya mengubah paradigma terus Namanya science menjadi pelin-pelan Nah biasanya kalau kita lihat paradigma besar itu Kalau di fisika ya 100 tahunan Kayak tadi yang kita lihat ya Ini kan kalau optik ini 100 tahunan ya Nah tapi kalau AI ini Mungkin gak 100 tahunan ya Lebih cepat ya Tapi Kayaknya 5-10 tahun Belum berubah paradigma ya Mungkin ya 25 tahun atau 50 tahun ya Itu merupakan penelitian tersendiri yang menarik Ya Kita Rehat dulu jenak ya Sebelum kita masuk ke anomali dan krisis ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya